Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you today? Alhamdulillah, I hope you all fine Ok, today we are going to learn science about animal and plants Before we start our lesson today, we have to pray together Pray through up hand and down hand Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilman nafi'an Zubni fahman Ok, now I have some pictures Please look Nah, ada apa aja tuh gambarnya? Ada baby, ada child Terus ada teenager dan adult Nah, sekarang kalian lagi yang mana nih? Masih baby? Masih bayi enggak? Enggak kan? Terus Atau yang child? Yang anak-anak Betul, kalian yang child ya Masih anak-anak Kalau teenager itu remaja Belum ya Dan adult itu dewasa Nah, kalian yang child dulu kan Tapi enggak langsung jadi child kan Kalian pasti dari baby dulu Habis baby, child Nah, pas kalian bayi terus menjadi anak-anak Itu disebutnya apa? Betul Itu disebutnya pertumbuhan Berarti kita ini sebagai manusia Bertumbuh People grow and change Bertumbuh dan berubah Nah, kalian bertumbuh kan yang tadinya bayi nih Yang tadinya masih kecil Terus jadi anak-anak Lebih besar lagi Terus berubah enggak anggota tubuhnya juga? Berubah ya Jadi besar Terus tadinya enggak ada rambutnya botak Sekarang ada rambutnya Terus tadinya ompok Ada giginya sekarang Nah, itu bertumbuh kan? Bertumbuh dan berubah Apakah cuma manusia aja? Enggak ya Hewan juga sama Hewan juga bisa grow and change Bisa bertumbuh dan berubah Begitu juga tumbuh-tumbuhan Karena semuanya itu living things Makhluk hidup Berarti All living things Mau itu manusia Hewan Tumbuhan Semua living things itu Grow and change Semua makhluk hidup itu Bertumbuh dan berubah I have one question Do you look like your parents? Or do you different from your parents? Nah, kalian mirip enggak sama mama papa kalian? Ayo Ada yang mirip Ada juga yang enggak ya Nah, hewan juga ada nih Pas waktu baby-nya masih kecilnya Itu enggak mirip sama orang tuanya Oke, now please open your book Science Unit 4 Page 40 Unit 4 Halaman 40 ya Look at number 1 Circle the baby animal that looks like its parent Lingkari bayi Hewan di bawah ini yang terlihat sama atau mirip seperti orang tuanya Dilihat ya Di gambar yang atas itu Itu bayi-bayi binatangnya Di bawahnya itu orang tuanya Atau parentsnya Dilihat mana Yang kira-kira pas bayinya mirip sama parentsnya Sama orang tuanya The tadpole or the kitten Look at number 2 What will the baby plant grow into? Nah, di situ dilihat ya Yang sebelah kiri Itu ada leaves and root Ada daunnya dan akarnya Kira-kira kalau dia tumbuh Jadinya akan seperti apa ya This plant, cactus, or the tree Next, please open your page 41 Tadi Miss kan sudah jelaskan Kalau makhluk hidup itu Seperti hewan Itu kadang pas babynya Pas masih kecilnya itu Nggak mirip sama orang tuanya Ya kan Contohnya nih Misalkan kucing Nah, anak kucing sama kucing dewasa itu Mirip sama It has four legs Mereka punya empat kaki A tail And four like its parent Nah, bulu-bulunya juga sama seperti orang tuanya Some animals change a lot as they grow They don't like their parents Ada juga yang tidak mirip Seperti contohnya Yang butterfly is called a caterpillar Nah, ada kupu-kupu yang masih kecil Atau yang masih baby Itu disebutnya caterpillar Atau ulat Nah, ulat ini bedakan bentuknya sama kupu-kupu yang biasa kita lihat Nah, itu kadang kecilnya itu beda sama parentsnya Nah, disitu ada beberapa gambar Kalian hubungkan ya The babies and their parents Mana nih yang baby dan parentsnya dipasangkan Number two How is the calf like the cow? Nah, itu tuh kalian sebutkan Ciri-cirinya Apa saja sih yang membuat calf sama cow itu mirip Nah, misalkan tadi punya empat kaki Nah, dan sebagainya Number three Look at the ducks Nah, dilihat ya disitu gambar bebeknya Okay, young ducks like their parents Apakah bebek-bebek yang masih kecil Itu mirip sama parentsnya Sama orang tuanya How are they different? Nah, kalau perbedaan itu apa saja? Number fournya tidak usah ya Kita langsung lanjut ke number five Nomor lima Look at the picture How does the boy change as he grows? Dilihat di gambarnya Apa yang berubah tuh dari pertumbuhannya Okay, next number six Nah, some animals hatch from eggs Beberapa hewan juga ada yang lahirnya itu Menetas dari telur Nah, contohnya itu seperti chicken Nah, ayam itu dari mana? Dari telur dulu ya Baru menetas Baru deh jadi ayam yang kecil Lalu tumbuh menjadi ayam yang dewasa Ayam besar Nah, nomor enam Itu kalian tulis Hewan apa saja Yang lahirnya itu menetas dari telur Number seven Nah, dilihat ya gambarnya Itu kalian tinggal beri nomor Nomor dua dan tiga Sesuai urutan proses tumbuhnya bagaimana Next, please open page 44 Nah, seperti yang Miss bilang tadi Kalau kita itu grow and change Nah, grow and change-nya itu Nggak langsung instant ya Nggak langsung tiba-tiba jadi besar Pasti ada prosesnya dulu Nah, prosesnya itu bisa kita bilang Kita sebut sebagai life cycles Atau siklus hidup Kayak tadi contohnya kupu-kupu Dari telur, ulat Baru jadi kepompong Baru jadi kupu-kupu Begitu juga Hewan-hewan yang lain Nah, di bawah itu ada Siklus hidup Seekor hewan Nah, di situ ada egg Ada tadpole Ada young frog Nah, abis young frog apa nih? Lalu jadi apa? Ada pilihannya Ada worm, frog, and fish Tinggal kalian checklist aja Yang mana yang benar Number two Nah, lihat itu gambarnya Itu sama Kalian nomerin sesuai urutan Siklus hidupnya ya Yang mana dulu nih Proses yang benarnya dari awal Number four Itu tinggal ditebalkan saja ya Huruf-hurufnya Tuh yang egg Caterpillar Sama chrysalis Next page 46 Number six Nomor enam Nah, itu tinggal kalian pilih True or false Dari pernyataan-pernyataannya And the last Number seven Nomor tujuh Kalian gambar Tedpole Sama adult frog Ya Digambar Di kotaknya masing-masing Oke, maybe that's our lesson today So, I hope you will do your assignment well And Tetap semangat ya semuanya Walaupun belajarnya dari rumah Let's say hamdallah Alhamdulillah Okay, Miss Rizky pamit Thank you so much And see you next time Bye-bye Wassalamualaikum Bye-bye 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 Terima kasih.